Pemirsa ribuan surat suara di Kabupaten Demak, Jawa Tengah rusak. Kerusakan surat suara juga ditemukan saat penyortiran logistik pemilu di KPU Kota Depok, Jawa Barat. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Jawa Barat menemukan 59 lembar surat suara dalam kondisi rusak. Proses penyortiran dilakukan di gudang KPU Kota Depok yang berada di Cipinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas kemudian membuat berita acara untuk dilaporkan ke KPU Pusat dan KPU Provinsi agar segera dikirimkan penggantinya. Untuk surat suara yang rusak, SIP 1 ada 42 surat suara yang rusak, kemudian SIP 2 ada 17 surat suara yang rusak. Nantinya akan seberapa pak dikaitkan penemuan surat suara yang rusak? Sementara kita membutuhkan dulu kami data, nanti setelah semua proses sortir lipat selesai, nanti dibuatkan berita acara. Kita laporkan kepada KPU Provinsi dan RI untuk selanjutnya akan berdasarkan berita acara dimintakan pengganti kepada penyedia. Sementara itu lebih dari 6.000 surat suara calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Demak, Jawa Tengah, rusak. Banyak surat suara ditemukan sobek dan terkena bercak tinta. KPU Kabupaten Demak pun mendesak agar surat suara rusak segera diganti, sebelum batas akhir waktu penerimaan logistik pemilu. Seluruh logistik, kekurangan logistik itu paling lambat adalah tanggal 19 Januari 2024. Akan tetapi untuk penggantiannya kapan kami masih menunggu informasi dari KPU RI. Paling banyak rusak di surat suara? Kalau sementara ini yang rusak banyak itu ada di surat suara DPR RI. Jadi seperti yang kami sampaikan ada 5.566 surat suara yang rusak. Untuk DPR Provinsi itu ada sekitar 3.000-an. Jadi kalau kita hitung lebih banyak di DPR RI-nya. Rusakan juga terjadi pada surat suara calon presiden. Namun petugas belum resmi menghitung jumlah keseluruhan. Selanjutnya surat suara rusak dikumpulkan ke dalam kotak yang sama sebagai bukti. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainews melaporkan.